Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rumah perlawanan heroik rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan ini dalam catatan sejarah mendapat simpati dan dukungan luas dari dunia internasional. Di antara ya berkat rangkaian berita dan pidato radio menggelora yang dibuat dan disampaikan seorang perempuan berdarah Inggris asal Amerika Serikat, Muriel Stuart Walker atau Ketuk Tantri. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, Pasukan Sekutu yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua mendatangi sejumlah wilayah bekas jejahan Jepang. Pada tanggal 15 September 1945 misalnya, tentara sekutu dengan label Pasukan AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies mulai mendarat di Jakarta dengan tujuan membebaskan tawanan perang, menjaga kenamaan pasca perang dan melucuti tentara Jepang. Lima minggu setelahnya, tepat pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mulai mendarat di Surabaya. Tak jauh berbeda dengan yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Kedatangan pasukan sekutu di Surabaya yang dicurigai diboncengi tentara Nika Belanda juga menimbulkan keresahan dan memicu sejumlah konflik bersenjata. Di Surabaya, konflik pasukan sekutu dengan para penjuang Indonesia memicu berbagai pertempuran yang mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Tiap malam, tiap malam itu Bung Tomo pesan. Pesannya begini. Ojo turu sore sore. Ya, sewaktu-waktu ada serangan Belanda, kalau Belanda menyerang, kita itu siap. Kita turur untuk bengi-bengi. Karena tidur kita itu bukan di dalam rumah, bukan di jalan. Jadi di Bung Mawar itu ribuan orang. Kalau menembak itu bukan satu, dua. Terkadang seperti dari utara, dua, itu menembak. Nah, kita yang paling takut adalah tembakan dari pesawat. Kalau pasukan tentara Belanda, kita tidak ada rasa takut. Belanda dari bubutan, kita dari selatan. Pertempuran memang korbannya kita juga banyak. Belanda juga banyak. Sampai Belanda itu lari sampai ke bubutan. Bubutan sampai terus ke utara. Tapi Bung Tomo, ayo terus, serang terus. Serang terus. Di balik perlawanan gigih rakyat Surabaya, di berbagai front pertempuran melawan pasukan sekutu, peran sejumlah pokok karismatik dalam menggerakkan semangat juang rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja. Selain peran besar Kiai Haji Hashim Ashari, yang mengeluarkan fatwa jihad untuk bertempur mempertahankan kemerdekaan misalnya. Pidato-pidato Bung Tomo lewat radio pemberontakan, ikut memainkan peran penting dalam membakar api perlawanan rakyat dalam pertempuran Surabaya. Selama panting-panting Indonesia, masih mempunyai tanah merah, yang dapat memiliki setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan penting? Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gajib menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur orang daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau masih. Bung Tomo yang waktu itu mendirikan radio pemberontakan itu, itu lebih banyak berbidato, menyemangati masyarakat agar melawan pasukan Inggris yang pada waktu itu ada di Surabaya. Dan ini nampaknya, karena Bung Tomo itu berbidato dengan berapi-api, inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat itu dan pasukan-pasukan yang ada di Surabaya itu jauh lebih bersemangat untuk melawan Inggris yang dianggap dibonsengi oleh Belanda itu. Jadi Bung Tomo itu lebih banyak di belakang corong radio ya, daripada dia mengangkat senjata di lapangan. Perannya dia dalam bidang bisa disebut agitasi propaganda ya. Kita bicara Bung Tomo bukan hanya sekadar masalah membakar semangat untuk berperang, tetapi juga ketika kita membutuhkan bahan makanan. Saat itu rumah sakit simpang begitu penuh dengan pasien, kekurangan makanan, kekurangan tenaga perawat, kekurangan tenaga dokter. Ketika Bung Tomo berpidato, kami membutuhkan bantuan sekian-sekian-sekian. Tiba-tiba kereta api datang dengan memuat bahan makanan yang luar biasa banyaknya. Melalui radio pemberontakan yang didirikan Bung Tomo dan para pejuang, dukungan dan berbagai informasi terkait perjuangan rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu di Surabaya juga disiarkan di berbagai pojok dunia. Dukungan luas masyarakat internasional pada perjuangan rakyat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran Muriel Stuart Walker atau Ketut Tantri, seorang perempuan Inggris asal Amerika Serikat yang gencar menyiarkan perlawanan rakyat Surabaya dalam melawan tentara sekutu ke dunia internasional. Berkat pidato Ketut Tantri yang menggunakan bahasa Inggris, Indonesia berhasil meraih simpati internasional, sehingga pasukan Inggris didesat berbagai negara untuk segera menghentikan aksi militernya di Surabaya dan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Masih muda, masih muda. Orangnya kurus. Saya beberapa kali ketemu di Bumawar, sering pakai baju kembang kuning, saya ketemu dua kali, tiga kali, pakai bajunya kok tetap itu. Mudah kurus, hanya banyak senyum dia itu. Saya mesti ingat. Yang dipengaruhi itu berinternasional. Dan banyak reaksi di negara itu karena mereka mendengarkan sian-sian radio yang kemudian direlewati RRI. Kan kalau gelombang pendek kan seluruh dunia kan bisa didengar. Ya di Australia misalnya buru-buru pelabuhan, tidak mau menganggut logistik untuk pertempuran. Jadi ketika Ketut Tantri melihat Inggris ini semakin membabi buta, maka Ketut Tantri ini mengajak beberapa perwakilan negara asing yang ada di kota Surabaya. Jadi waktu itu ada Denmark, Sweden, terus kemudian Rusia, itu kemudian diajak oleh Ketut Tantri agar siaran bersama memprotes apa yang dilakukan oleh Inggris itu. Apa yang dilakukan oleh Ketut Tantri melalui protes di radio-nya itu kemudian didengar oleh dunia internasional. Selama masa berlangsungnya pertempuran Surabaya bersama Bung Tomo, Ketut Tantri secara rutin menyiarkan berita dan orasi mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris dua kali sehari. Ketut Tantri tersebut Dia bahkan sempat diancam untuk dideportasi. Tetapi saat itu karena keluarga negaranya Amerika, Belanda juga gak bisa, gak terlalu berani juga ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Namun karena tidak suka hotel itu hanya dikhususkan bagi para petinggi pemerintah kolonial dan orang-orang Eropa, Muriel Stuart Walker memutuskan pergi meninggalkan kota Denpasar. Sepanjang perjalanan meninggalkan Denpasar, Muriel Stuart Walker memutuskan untuk terus menyusuri sisi pedalaman Pulau Dewata dan akan tinggal dimanapun mobil yang dikendarainya kehabisan bahan bakar. Tepat 40 km setelah menyusuri wilayah Kelungkung, mobil Muriel Stuart kehabisan bahan bakar dan terhenti di desa Bangli. Desa yang kemudian memberinya kehidupan dan nama baru, Ketut Tantri. Karena dia itu kan pakai mobil, ya mungkin mobil pertama kali mungkin di Bali ya. Kemudian kebetulan bensanya habis. Mungkin dia datang kembali, minta kita lah mungkin menginap atau minta. Mungkin pada saat berkunjung, saya hanya tinggal di sini lama ya mungkin ya ada kecocokan di hati gitu. Dan mungkin karena rasa kasihan dari nenek saya, dari kakek saya, ya diangkat jadi anaknya. Selama tinggal di Puri Bangli, Ketut Tantri mempelajari adat dan istiadat masyarakat Bali. Disinilah rasa kecintaannya terhadap alam, budaya, dan masyarakat Indonesia tumbuh. Namun keberadaan Ketut Tantri di Bangli belakangan diketahui oleh apalat pemerintah India Belanda. Hingga membuatnya terancam di deportasi. Ketut Tantri hanya berkumpul sama orang-orang pribumi. Itu Belanda sudah tidak suka. Kemudian Ketut Tantri akhirnya diangkat anak sama keluarga bangsawan di Bali. Lebih jauh lagi bertindak, akhirnya Ketut Tantri berkeliling kota keluar dengan menggunakan pakaian adat Bali. Ini Belanda sangat tidak menyukai itu, tetapi dia bahkan sempat diancam untuk di deportasi. Tetapi saat itu karena keluarga negaranya Amerika, Belanda juga nggak bisa, nggak terlalu berani juga ya. Karena merasa tidak nyaman tinggal di Puri dengan berbagai hak istimewa sebagai keluarga kerajaan, Ketut Tantri memutuskan keluar dari istana dan tinggal di tengah masyarakat Bali. Pesisir Barat Pantai Kuta menjadi lokasi yang dipilih Tantri untuk tinggal menetap. Pengalaman Ketut Tantri tinggal bermalam di Bali Hotel, kemudian menginspirasinya untuk mendirikan sebuah hotel yang menerima tamu dari berbagai bangsa. Hotel yang dibangun tahun 1936 dan diberi nama Suara Segara ini, sempat beroperasi beberapa tahun sebelum dihancurkan pada masa pendudukan Jepang. Pada awal tahun 1942, saat isu kedatangan pasukan Jepang mulai santer terdengar di kalangan masyarakat Bali, Ketut Tantri memutuskan pindah dari pulau ini ke Surabaya, Jawa Tibur. Namun di Surabaya, Ketut Tantri belakangan justru ditangkap penguasa militer Jepang, karena dicurigai sebagai mata-mata Amerika. Ia kemudian ditahan militer Jepang selama tiga tahun dan menerima berbagai penyiksaan fisik. Dia digantung, dia dibukuli, terus di tempat kempetayaan lain dia sempat diarak dalam kondisi telanjang. Dia being humiliated, dia dipermalukan, didropkan fisik, mental, diajar, dia kekurangan makanan, apa. Intinya mereka berusaha mengorek keterangan, temanmu siapa saja. Dia dipenjara di kota Surabaya. Nah, dipenjara itulah yang nampaknya kemudian menyebabkan Ketut Tantri itu sakit. Sehingga ketika Jepang menyerah, pada tanggal 15 Agustus itu, Ketut Tantri kemudian dibebaskan. Tapi karena dalam kondisi sakit, dia kemudian dirawat di rumah sakit Simpang, rumah sakit terbesar di kota Surabaya pada saat itu. Nah, ketika dirawat di rumah sakit Simpang itulah, dia dirawat oleh seorang dokter, yang dokter ini nampaknya juga seorang pejuang. Nah, dokter ini tahu bahwa Ketut Tantri ini adalah orang yang pintar berbahasa Inggris dan dibutuhkan oleh Bung Tomo yang pada waktu itu memiliki radio pemberontak. Di negatifnya, dia menurutkan sangat negatif. Jadi, di negatif, seorang berpunyai di Indonesia, seorang berpunyai di Indonesia, sehingga dia, dia berpunyai teralatan untuk melakonan di negatif dan di negatif. yang berhubung dengan Dua Dua Dua. Jujur, Amerika berhubungan Thanksgiving, hari yang Amerika berhubungan untuk kelihatan mereka. Tapi saya tidak bisa berhubungan untuk kelihatan, karena saya berada di bawah orang, yang berhubungan dan kulit untuk mereka sendiri. Ketika Dua 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 dan Nika, mereka berhubungan orang ini. Mereka berhubungan mereka yang berhubungan, bahwa mereka berhubungan mereka, bahwa mereka berhubungan mereka. Saya mengelar bahwa dia berhubungan pada pemerintah kelihatan. Dan di dalam bahwa dia sangat berhubungan dengan Dua Dua Dua. Jadi, saya, sebagai wanita Dua Dua Dua, bahwa mereka berhubungan bahwa bahwa Dua 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 Dua, bahwa mereka berhubungan yang berhubungan untuk kelihatan kelihatan tersebut. Saya berhubungan dalam kelihatan tersebut. Saya mendapatkan respon yang sangat negatif dari Dua Dua Dua. Jadi, seseorang yang menulis artikel, mengatakan bahwa, bagaimana Anda sebagai wanita Dua Dua, bagaimana Anda berhubungan dengan kriminal ini? Ya, pertanyaan saya adalah, bagaimana propaganda Dua 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 masih berhubungan sampai hari ini? Tak lama setelah pengakuan kekalahan Jepang pada sekutu, pada tanggal 15 Agustus 1945, ketu tantri yang sempat ditahan selama sekitar 3 tahun dibebaskan dari Kem Tawanan Jepang. Kondisi tubuh ketu tantri yang melemah selama ditahanan, membuatnya dilarikan ke Rumah Sakit Simpang, Surabaya. Di tempat ini, tantri berkenalan dengan orang-orang yang membuatnya tergerak, untuk terlibat dalam perjuangan membela kemerdekaan Indonesia, terutama dengan orasi berita-berita yang disiarkannya lewat radio pemberontakan bersama Bung Tomo. Anda melakukan penelitian tentang Bung Tomo dan perjalanannya di Surabaya. Anda bisa mengatakan bagaimana hubungan antara Bung Tomo dan ketua tantri pada saat itu? In the Netherlands, dia saya melakukannya sangat negatif. Jadi, the Dutch historians dan tegurkannya dia berkata mereka seperti dia sendiri responsibility antara Bung Tomo dan pembelajah yang berdikangel dengan Dua. Dan saya masih lebih cari di Surabaya menjagat mengenai dia yang dibuat pertama berkara bagaimana dia lebih kayaknya dia bukan aktif, juga bukan aktif dalam perangkat di jalan-jalan dia hanya menghormati dan menghormati orang-orang untuk menghormati dan tidak lama setelah dia mengerjakan organisasi BPRI dia ditunjukkan ke Kutu Tantri waktu itu BPRI memang mencari penyiar yang bisa lancar bahasa Inggris dan kebetulan ada seorang tokoh Surabaya yang memperkenalkan Kutu Tantri dan kemudian Kutu Tantri mau jadi relawan jadi relawan untuk menggunakan bahasa Inggris disiarkan ke luar negeri itu yang saya ingat, jadi Kutu Tantri setiap kali ada pandangan mata tentang pertempuran dia yang cerita itu dan itu didengar oleh seluruh dunia selama berjuang di radio pemberontakan, Kutu Tantri dijadwalkan bersiaran dua kali dalam sehari dengan menggunakan bahasa Inggris inilah lokasi kantor radio pemberontakan tempat di mana Kutu Tantri dan Bukitomo bersiaran untuk membakar semangat seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Surabaya untuk turut langsung ke medan perang dan melawan penjajahan slogan merdeka atau mati pertama kali juga dikemandangkan di lokasi ini tepatnya di kantor radio pemberontakan pada tanggal 9 November 1945 oleh Bukitomo Kutu Tantri sendiri secara aktif bersiaran dengan menggunakan bahasa Inggris untuk menjangkau dukungan internasional hingga akhirnya ia dijuluki Surabayashu atau Surabaya menggugat Berkat orasi-orasi dan berita-berita yang disiarkan Kutu Tantri di Radio Pemberontakan berbagai informasi terkait pertempuran Surabaya dan suara hati rakyat Indonesia yang bertekad kuat untuk tetap merdeka didengar luas oleh dunia internasional akibatnya militer Inggris mendapat banyak tekanan dari dunia internasional untuk segera menghentikan aksi militernya di Surabaya hal yang kemudian dipenuhi Inggris setelah belasan ribu orang tewas dalam pertempuran Surabaya Kutu Tantri tentu saja istilahnya pasarnya dia yang dituju jelas beda dengan Bung Tomo ya Kutu Tantri lebih menyaksar ke orang-orang asing jadi dia bersuara kepada orang-orang Inggris kepada orang-orang Amerika kemudian dia sampai melakukan pendekatan ke konsulat-konsulat ya Rusia yang saya ingat yang paling keras saat itu itu bersuara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati